Kere... Hade... O I I I I I I I I I prolog jujur emot tertarik dengan IM ini awalnya bukan karena SQ nya tapi housingnya yang mirip KJJST Pro Candy emot tertarik karena berharap SQ nya bisa lebih baik dari JST Pro Candy dan ternyata emot nggak salah kali ini emot beli di Cina tepatnya di Alia Express seharga Rp 266.000 kalau nggak salah link pembelian di kolom deskripsi ya Nah di web audio budget Igor mengatakan bahwa nice HCK bro ya bgvp dn1 dan wisi yinyo Pro adalah satu hardware dan tuning hanya berbeda warna housing dan brandnya ini aja jadi sama itu tiga itu nice HCK bgvp SGZ dn1 sama wisi yinyo Pro sama itu jadi harapan sih jangan ada lagi yang nanya emot bgvp sama nice HCK enak kemana karena emot nggak punya BGVP dan kata si Igor ini sama gitu jadi enggak perlu ditanyain lagi ya first impresi atau ya emot feeling plastiki beda dengan KJJST Pro yang Pro Candy yang eh not emot solid banget tuh kaji JST dibandingkan sama mana HCK ini tapi begitu emot denger SQ nya wow kualitas produknya plastiki Abang Enfo sekalian plastiki buildnya juga nggak solid kayak terburu-buru gitu bahkan ada bekas lemnya gitu kabelnya sih sudah nah data cebel MMCX MMCX tapi menurut emot yang menurut emot nih kabel MMCX nya ke knowledge Janet lebih baik tuh tapi nggak tahu suaranya Oke bicara kelebihannya yang pertama tuh suaranya aduh suaranya emot nggak bilang ini unik enak gitu unik enak gitu nomor satu itu suaranya enak gitu yang kedua desainnya menarik ya bisa menarik yang ketiga cukup murah dan untuk SQ kayak begini ya cukup murah yang keempat package nya berlimpah yang kelima ini mungkin MMCX kerehore mungkin lu emot ya dah bicara kurangnya yang nomor satu adalah plastiki nomor dua bassnya enak cuman terkadang suka mendem dan aneh gitu di beberapa lagu loh enggak semua ya beberapa lagu jenis lagu doang itu terutama di lagu-lagu rock tuh ada beberapa lagu yang aneh menurut emot ya ini kadang nomor tiga kurang lapih buildnya oke bicara spesifikasi drivernya ini dua dua driver ya 21 dynamic driver atau 1 dd dan satu balance armature atau BA sensitivitnya itu 100 db impedance nya nih nggak ada nih tertulis disini jadi emot kurang tahun ya mau cari di tempat-tempat reviewer juga nggak ada di data juga ada impedance jadi emot kurang bisa udah tahu nih frekuensi responnya 20 sampai dengan 30.000 frekuensi responnya ya mikrofon tidak ada ya yang dia emot di beli ini kabelnya enggak ada mikrofonnya plak diameternya plak diameternya tiga setengah mili ya headphone plaknya lurus kabel lensnya 1,2 meter biasa lah standart lah what in the box ya dalam box Abang and Paul akan dapetin earphone nya kabel MMCX 1 foam eartip 8 silicon eartips ear loop shirt clip and kotaknya yang menurut emot kurang menarik seperti asal-asalan dalamnya juga nggak ada kitab kenyamanan penggunaan nyaman banget ini di kuping emot ya relatif dan subjektif di kuping emot nyaman banget ear tip yang berwarna merah maru juga enak dipakai nozzle ini juga pas nggak besar nggak kecil menurut emot emot kualitas suaranya kualitas suaranya enak banget Abang and Paul ini udah enak pake banget di menurut emot in my opinion sound state cukup luas lumayan clear walau nggak se-clear kaji di JS6 mungkin kedepan ini bakal dijadiin iam daily-nya emot nih karena enak suaranya bicara low-nya low-nya enak Abang and Paul enak tapi itu dia untuk kali ini low-nya bukan yang terbaik bicara low-rock jircon tetap juara dari semua iam yang emot test ya rock jircon tetap juara walaupun video VGGB itu bisa mendekati tapi tetap rock jircon nomor satu walaupun kalau menurut emot sendiri rock jircon terlalu gede emot lebih seneng VGGB bukan 4S nah kembali lagi ke sini tapi emot demen dengan bahasnya si bro nice ck ini bro daripada KJJS6 ya memang terkadang di beberapa lagu nih ya suka aneh bahasnya atau ada feeling-feeling mendem gitu loh diberuntung lagu doang terutama di rock tapi epot dengerin EDM sampai jazz enak banget ya enak bicara mid-nya atau vokalnya mid-nya juga enak suara vokalnya pas menurut emot height atau tribelnya height juga enak kagak piercing kaya KJJS6 clear clear itu sih kalau masalah tribelnya kesimpulannya nice hck bro emot beli di harga 266.000 kualitas produknya ini memang menurut emot kurang tapi kan emot beli ini bukan untuk dipandangin tapi untuk didengerin dan menurut emot suaranya im ini layak dimiliki menurut emot ya ini mesti emot punya ya kalau buat temen-temen seperti biasa cek kantong dulu emot nggak akan bandingin dengan im-im yang lainnya tapi nice hck bro menurut emot sangat fun ngebron jujur emot sama sq-nya ni im bahkan emot selalu bawa-bawa ni im kemana-mana semua sohib ya emot yang nyobain kaget dengan sq-nya kok enak banget jimot kata temen-temen emot untuk kali ini sangat amat emot rekomendasiin produk ini tapi itu dia impresi suara emot itu bisa jadi berbeda buat abang entok karena impresi suara itu banyak relatifitasnya jenis kuping manusia yang banyak macam sampai ke lubang-lubang juga belok-beloknya beda ya semua itu bisa merubah resepsi masing-masing kalau bicara sq tapi itu dia minimal emot sudah memberikan second opinion juga bahan pertimbangan untuk temen-temen memilih im buat temen-temen di harga kere-kore oh ya jangan ditanya lagi nih bgvp dn1 sama nice hck bro bagus mana ya emot karena seperti yang emot bilang di atas tuh mereka sama hanya beda ada hosingnya aja oke itu dulu aja dari emot maafin kalau ada salah salah kt please subscribe like comment share n bye-bye